Halo guys di video kali ini saya akan share aplikasi uptime monitoring untuk memonitor seperti uptime SSL website dan juga server kita nah ini sangat pentingnya buat teman-teman yang mengelola banyak server ataupun banyak website sehingga ketika website ada gangguan teman-teman itu bisa tahu website amanah saja yang gangguan Oke yang pertama ada website dari pingping.io pingping.io ini punya interface yang simpel ya kalau teman-teman lihat simpel tampilan juga mudah ya kita akan coba login di pingping.io ini nah di pingping.io ini kita bisa menambahkan website itu sampai dua website ya jadi kita bisa tambahkan URL nya misalnya teman-teman masukin HTTPS.2 selesai smitheknologi.com nah disini teman bisa isi aliasnya mikronologi misalnya lalu teman-teman ad nah kita bisa menambahkan website nya ini sampai dua website setelah itu teman-teman harus bayar ya sesuai dengan sini plannya ini ada lima website itu perbulan itu 6 euro ya bayarannya 6 euro dari sisi segi interface ini pingping.io ini sangat simpel ya kalau kita klik analitiknya nah inilah tampilan analitiknya ada responnya juga ditampilkan beberapa bulan terakhir gitu kan yang hijau-hijau ini berarti tidak ada gangguan gitu nah data ini ada karena sebelumnya saya udah pernah tambahkan ya website kami cuman udah kami migrasikan ke salah satu aplikasi monitoring yang lain ya yang menurut kami ini lebih bagus daripada pingping.io dan di videonya kan saya jelaskan juga nanti aplikasinya yang mana yang kedua ada uptime robot uptime robot ini saya rasa teman-teman sudah banyak ya menggunakan dan yang merupakan paling populer di dunia sekarang untuk aplikasi website monitoring uptime nah uptime robot ini sangat simpel juga kalau kita login ya dan terpesa sangat gampang Hai login Hai nah seperti ini ya tampilannya sangat simpel jadi kita bisa tambahkan monitoring misalnya kita mau monitoring apa gitu kalau dipilih tipenya kalau website pakai yang http misalnya teman-teman kasih mid teknologi sini terima kasih mid teknologi.com Hai nah disini kekurangan ini kalau tuan perhatikan itu kalau kita mau monitoring itu kan biasa ada dari Singapura dari Jakarta ataupun dari US nah itu ini kita harus pakai yang plan berbayar jadi kita harus upgrade nah tapi kalau kita pakai yang versi gratis ini kita akan mau dimonitorin dari US biasanya kita klik create monitor Hai nah disini udah berhasil yang ditambahkan dia langsung progress nanti setelah selesai dia scanning nanti akan hijau seperti yang di bawah ini nah yang ketiga ada monster monster ini menurut saya desainnya sangat menarik ya sangat bagus kalau tonton perhatikan dan dia juga udah ini ya top 100 website nih Hai nah tampilannya pink monitor uptime monitor asal kalau saya lihat yang mon spa ini fiturnya banyak banget ya kalau mon spa ini fiturnya banyak banyak banget kita login aja ya Hai nah ini ini adalah beberapa website yang kami tambahkan di mon spa ya ini kalau ada website yang mati sini akan muncul went down seperti ini terbisa lihat monitoring detailnya nah ini dia mak uptime down nya status kodenya 500 ya errornya nah ini udah berapa lama matinya udah muncul nih sini sini 10 menit 20 menit errornya apa aja bisa terlihatan jam mulai jam berapa dia matikan ada jadwalnya akan jadi teman-teman bisa pantau website ini kapan matinya errornya apa Hai nah ini dia monitoring dari Columbia seperti yang saya bilang di awal tadi kok bahwa mon spa ini fiturnya melimpah ya waktu teman yang klik sini create monitor sini banyak banget nih mulai dari create mode uptime monitor teks monitor nah teks monitor ini lebih untuk SEO biasanya SEO money website di sini ada screenshot like host audit nah disini juga bagus ya ada like host audit jadi teman-teman tahu nih kalau websitenya hidup tapi lebih dia lelet gitu maka kita bisa lihat nih performanya kalau performanya jelek kan sama aja kalau website sekarang lambat gitu misalnya teman-teman buka website mit technology.com itu loading lama-lama gitu muter-mutar enggak muncul-muncul gitu kan Nah itu akan berdampak kepada performan websitenya gitu websitenya itu akan di Google ini di Google dia tidak suka website yang lemot makanya saya selalu menyarankan teman-teman itu kalau teman-teman membuat website untuk usaha ataupun untuk bisnis Hai atau untuk serius mencari duit misalnya perorangan untuk bikin website untuk serius mencari duit ya Nah itu saya sarankan selalu gunakan VPS Nah salah satu VPS kalau teman-teman itu cari yang untuk personal ya optional ataupun UKM usaha bisnisnya yang belum besar ya kategori menengah kebawah itu bisa pakai voucher Hai kalau untuk yang luar negeri kalau teman-teman yang di dalam negeri teman-teman bisa buka VPS box Hai nah VPS box VPS box ini untuk yang lokal gitu yang kami rekomendasikan tapi kalau teman-teman yang mau cari yang di data center Singapura karena kita tahu ya bahwa data center Singapura itu lebih stabil dibandingkan data center di Indonesia dan internetnya juga lebih cepat jadi banyak memang website-we website di Indonesia ini di hosting di Singapura gitu tapi kalau teman-teman misalnya kayak sekolah nih server server ujian online atau itu kan terkait dengan privasi data juga akan gitu Nah seharusnya saya teman-teman hosting aja di penyedia-penyedia kalau VPS lokal seperti salah satunya VPS box ini Hai eh jadi teman-teman pun bisa website-nya itu punya performa yang bagus gitu dibanding teman-teman menggunakan syarat hosting memang syarat hosting sih harganya murah ya harga hosting niaga hoster misalnya harganya pasti murah-murah lah kalau syarat hosting cuman ya untuk kalau untuk bisnis saya orang saya orang saya sih jangan pakai syarat hosting sih minimal cloud hosting lah gitu kalau untuk bisnis karena nanti berdampaknya itu kita jadi capek gitu ulang-ulang lagi websitenya pindahin datanya lagi capek lah pokoknya jadi kalau salah saya kalau ada budget pasti ada bajet lah ya kena cloud hosting tuh sekarang murah juga gitu VPS juga mulai dari 60.000 kan perbulan udah sangat murah lah jadi kalau teman-teman mau monitoring dengan fitur yang melimpah Hai seperti ini yang dimiliki monspark ini jadi teman-teman bisa pakai nih monspark mulai set mapnya juga bisa dimonitor sobdomain the monitor pokoknya lengkap lain website website ini memang luar biasa gitu keren lah website yang monspark ini nah yang terakhir ini adalah website yang baru-baru ini kami pakai ya namanya freshping freshping ini juga lengkap komplit tapi dia gratis nah sini ini menariknya nih free forever Hai nah ini yang bikin kit menarik kita coba login ya ke freshping kami freshping ini ada beberapa website dan kami tampakkan di freshping kami ini ya Nah ini ada yang satu matikan yang website rang-ring domain mereka mati nih kita bisa lihat nih eh dia mati kapan misalnya udah matinya 3 jam 52 menit 46 detik gitu nih mulai mati hari ini nih jam tanggal 12 April ya kan Hai nih tanggal jam 9 pagi itu udah mulai mati mungkin dia enggak sahur ya biasanya enggak sahur jadi dia enggak kuat on sampai sampai 24 jam nah nanti kami cek lain website nya kenapa gerangan website ini kan lalu yang enaknya dari rondom trend apa ini freshping ini teman-teman kalau tambahin misalnya teman-teman tambahin nih website ya atek kita dikasih free itu untuk 50 cek baik itu cek dan untuk website ping TCP UDP DNS dan lain-lain itu bisa 50 bayangin 50 kalau yang free ping ping.io tadi cuma dua kan kalau ini uptime robot bisa banyak tapi dia terbatas gitu kalau kita mau pilih monitoring dari data center mana dari Singapura misalnya itu enggak bisa kita harus pakai yang berbayar Nah kalau teman-teman pakai yang ini freshping ini itu bisa dipilih karena kita pikir bikin website nya send send aja.com ya kita mau monitoring website saja nih send aja kita bikin nah ini cek intervalnya teman-teman bisa set nih ke satu gitu kelima menit set aja satu menit lalu kita mau kirim nih notifikasinya kemana aja nah disini nih yang paling mantap nih advanced monitoring setting disini kita bisa pantau nih website kita yang kita tambahkan ini send aja.com ini mau kita pantau dari mana gitu nah ini teman-teman bisa sesuaikan dengan lokasi user pengguna website tersebut misalnya penggunanya di Indonesia otomatis monitoring lah dari Singapura gitu ataupun dari Indonesia kalau dia punya data center monitor di Indonesia biasanya besok-besok seperti ini tidak ada kalau di Indonesia bisa di Singapura mereka taruh kan jadi kita pilih Singapura nih Nah kalau kita pakai uptime robot ataupun monspark itu kalau kita pilih dat lokasi monitoringnya itu itu kita harus bayar harus upgrade ke paket yang berbayar Nah dengan fresh ping ini kita gratis gitu bisa kita pilih gitu jadi fiturnya itu udah lebih dari cukup lah fitur gratisnya gitu Oh nah teman-teman bisa tam-sep udah selesai teman-teman tambahkan lalu kita ecek di sini nah dia langsung scan nanti dia ya biasanya nah ini kena udah pernah ditambahkan ya jadi muncul seperti ini udah ini udah ada analitiknya kenapa website senaja.com sudah pernah kami tambahkan nah disini ini ada juga historical uptime-nya kalau menurut saya sudah lengkap ya tapi memang tidak selengkap si monspark ini karena monspark ini udah udah sangat lengkap ya ibaratnya udah kayak Hai tank ini bulldozer semuanya dia ada itu resip monitor juga ada kalau teman-teman memang apa mengelola banyak server dan juga banyak apa aplikasi ya ya bolehlah pakai monspark ini karena memang sangat-sangat baguslah sangat berkualitas dan sangat bagus fiturnya juga sangat banyak Oke buat teman-teman nanti kalau ada masukan mengenai aplikasi yang lain yang bagus untuk monitoring uptime baik itu uptime server uptime website DNS dan lain-lain tulis saya kolom komentar sampai ketemu lagi di video lainnya thank you guys